Masyarakat Kiwi Rok yang sebelumnya mengamankan diri keluar dari distrik Kiwi Rok kini memilih kembali ke Kiwi Rok karena situasi dan kondisi di Kiwi Rok telah aman dan kondusif. Terkait Halitudan Rem 172 Praja Wirayakti, Brigjen Tenijo Sembiring mengungkapkan bahwa proses atau tahapan bahwa pengembalian masyarakat ke distrik Kiwi Rok dapat berjalan dengan lancar dan aman hingga kini. Hal tersebut dapat terlaksana sebab kelompok KST pimpinan Lamek Alepki Taploh tidak melakukan aksi teror dan gangguan hingga situasi tetap kondusif di distrik Kiwi Rok. Dan Rem juga ucapkan terima kasih kepada Lamek Alepki Taploh. Saya sangat berharap untuk tetap tenang, kita sudah mengambil langkah-langkah bersama TNI Pori dan Pemkap Penggunaan Bintang. Dan saya sangat berterima kasih kepada seorang saya Lamek Alepki Taploh yang ada di Kiwi Rok karena setelah masyarakat kembali, dia tidak ada melakukan gangguan. Saya terima kasih sekali kepada Lamek Alepki Taploh yang terus menjaga sosik Kiwi Rok untuk nanti kami bersama-sama membangun masyarakat, membangun masyarakat di Kiwi Rok, membangun pembangunan Kiwi Rok untuk mensejatakan masyarakat kita. Lanjut dan Rem bahwa bantuan dari Pangdam 17 Cendrawasi tiba dengan aman di distrik Kiwi Rok tanpa ada gangguan dari KST sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan walaupun dukungan yang diberikan kepada masyarakat hanya bantuan sementara, tetapi sangat berarti bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di distrik Kiwi Rok. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, INews Jayapura melaporkan.